selamat menikmati agak lah, barang tuh pemirsa KTS kalo KTS itu apa adanya kalo kalah ya bilang kalah, menang bilang menang gak menang terus iya gak bir? iya bener lanjut bir, gue makan juga lanjut lanjut ya berangkat lah mereka sekolah kan ya gue tinggal ini aja lah nah udah di kampung kan tau sendiri ibu-ibu udah pada keluar bapak udah keluar ya kan udah biarin dah rame-rame, gue mah jalan aja lurus terus gue sekolah gue balik lagi ke arah Kemang gue sekolah sama yang lain cuman ada beberapa anak bagian gue ya udah ikut sampe sana udah nyantai gue belakang sekolahan aja udah gak gairah pikiran temen kena adik kelas kena ya ya untungnya gue gak kena gitu dia yang kena gak ngapa-ngapa sama kalau kena berdarah gue membel juga gak pernah yang gitu-gitu Allah alam may dah iya 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 itu dibangka tuh bir, ada lagi gak yang seru lagi bir? ada banyak gue yang sempet gue kelas 2 juga itu sama Jawa juga ribut ya kan Kampung Jawa sama KGR, gue juga kalau mau KGR 2 kali tuh gue yang lebih ini dia di Intan Boy Intan berarti Sumatupang Citos ya? Citos ya? ya depan Citos depan Citos itu jelas itu kalah itu dia yaitu lu murni 605A apa gabungan apa diundang apa gimana lu bisa sampai ketemu itu jadi tuh gini saya inget gue ya udah lama juga kan itu 619 75 sama 605A oh gue inget tuh kita diundang alap ya bener dari dari Pondok Labu itu niatnya alap kita gak bantai KGR gue inget ya kita borcil borcil tunggal daya alap punya masalah bantai borcil lanjut bir itu ada gue itu disitu nah jalan nih kita nih dari Pondok Labu kan sampai perempatan Padmawati turun inget gue dibagi dua ya kan bagi dua itu sebenernya sih gak dibagi dua cuman gak sengaja aja yang bawa barang duluan naik mobil gitu kan gue merasa bawa barang gue naik lah ya kan naik lah nih 10 orang ya kan alap kagak alap kagak ya kan ada alumni juga kagak ya kan yang naik cuman 605A sama 75A ya kan sampai turun di di Intana tuh yang sebelum belokan lah Citos lah Citos lah yang Citos tuh jembatan penyebrangan ya abis kita disitu ya pokoknya iya iya jembatan penyebrangan kalau masalah sebelah kiri yang taman tuh turun lah disitu ya gak baru turunin jek kaki aja nih ya gak kita nyok belakang udah kabur semua tuh anak kapal tautunya di gebel sama anak KGR tim ini tim yang satu lagi yang di iya yang yang gak bawa barang tadi yang gak bawa barang semua di gebel sama anak KGR kabur semua ya kan kita gak tau itu KGR iya sama anak borcil gak tau iya tapi jelas itu KGR teriaknya kan kenapa 20 kan lewah iya wah kayaknya KGR nih kan joget-joget dia tuh joget-joget dia dari ujung bikin sayang kan ada ente juga kok bikin sayang nah itu dia iya kan maju lah dia iya kan dengan semangatnya lah iya kita masih tenang kita slow aja kan cuman apa ambil batu ambil batu ambil batu jarak 2 meter baru main barang itu udah udah 1 sub doang gitu iya kan dia ada 2-3 sub iya kan soalnya dia berantakan maju iya kalau kita kan rata kalau dia yang merasa mungkin ya yang merasa jago dia joget-joget maju gitu kan ada ada kita kan rata udah nah dia kanan kiri udah ini gaya-gaya kita diem lah ya kan tonton tonton aja dulu pokoknya jangan ada yang gak mundur ya katanya siap apa ya kan kita hujanin batu tuh kan batu-batu udah dia udah terlihat kenceng banget kan kos goro kaget 1 kita hitung tuh mulai 2 iya kan pas terlihat kapal tuh bareng dong kayak apaan tau ya sereng-sreng dia bukannya kabur ya sama-sama begini dia terlihat kabur bareng amprok begini gila dihantem tuh kalau gak salah lu udah ngantem tuh gue inget lu masuk tuh anak-anak juga kalau lu gak masuk juga repot juga memang gue masuk di kiri iya kan si charlie kanan kiri mundur tuh dia mundur kan bagi ngembel lagi itu ngembel juga iya ngembel lagi inget kan lu oh ini gue lempar golok juga nih jangan-jangan jangan-jangan sembari ngejar itu kan jadi ini dia yang tadi kita yang gak bawa barang nih dia nurunin disitu kita kejar sampai situ dari citos lewat terus ya kan sampai situ apaan hujan iya kan turun tuh borcil tunggal daya 2 bis baru itu sebenernya nanti repotnya lagi iya kan parahnya lagi iya kan panas hujan ketemu panas lagi itu dia geber terus iya enggak geber nahan lagi iya enggak kita nih udah gak udah gak ada orang lain udah itu-itu aja itu-itu aja batu udah gak ada yang ini enggak barang aja udah main gila-gilaan enggak babuk-babuk tenaga baru satu tunggal daya dia miring ya satu atau dua bis tuh pokoknya banyak banget lah sampai kalau gak salah pas sampai Padmawatinya tuh di apa pertigaan itu kan sampai situ tuh kita memang udah capek banget mundur mundur lah kita hujan lagi kan mundur pelan katanya ya enggak mundurnya gak mau dikilp ya ya mundur ya enggak cuma mundur kita digeber sama dia lebih parah gitu loh ini nafsu-nafsu banget kayaknya enggak emang pengen emang dia sempet ibaratnya kalau dilihat tuh emang pengen ngenain kita kan gitu doang terus yang yang pengen ngepet-ngepet jatuh tuh basis lu kelas 1 siapa bilang tuh nah itu kelas 1 tuh si si Injub si Injub ya itu gue juga udah apa namanya gak mau mundur udah ini kan gak mau mundur juga udah gue bilang masih dilayanin aja kan akhirnya dia lemes lemes sendiri jatuh kan tolongin di mana 75 kan tau sama ww apa sama siapa gitu tolongin sama dia kan itu kita masuk kampung tuh iya masuk kampung iya kan jadi udah udah menang iya kan hujan enak paling gak diimin aja ya sih iya diimin aja udah bodo amat kita jalan aja udah udah males wih teriak-teriak apa udah males penting gue udah menang lu banyakan masa iya kan KGRnya udah enak banget udah telat kita udah telat makanya kan gue bilang kita udah menang telat nah kita keluar nih iya kan lewat dalam kampung kita lihat tuh kan kayak playoff perjumbatan tuh itu gak putus-putus yang namanya anak sekolah tuh iya eh gak lama lewat nih 619 kita naik bang ketahuran ya iya banyak banget apa ada gak yang maras orang lebih buset tahan dulu ya ntar-ntar lanjut lagi biar ada yang mau lewat lagi tuh tetep KTS kapal berstory di lanjut lagi biar tadi gimana tuh biar pas lu udah masuk gang udah capek lah udah males lah ngelayanin dia kita soalnya udah menang di gebrakan pertama udah lah sama gue recil gak nafsu lah ya iya bukannya gimana ya kita juga udah capek juga ya kan awal aja udah kalah ya kan itu kan udah sempet bareng tuh tumpah bareng kan gitu itu masih bisa kita geser terus kan sampe lampu merah ya sampe iya sampe lampu merah ya gue bilang sampe perempatan itu kan sampe situ udah mundur kan karena kita udah juga udah capek juga ya kan udah hujan juga kan jadi abis ngejar kita dikejar gitu kan iya ngeborchil dong sama kagian ngeborchil deh gabungan kan kita masuk kampung udah apa sampe masuk gang juga kan yang kelas 1 gue jatoh tuh iya ngepet sampe jatoh sejuk ngepet sampe jatoh jatoh ya kan dibantuin juga ya kan tolongin juga udah udah cabut dia juga gak ngejanan sambitin udah kita diemin nena ya kan udah 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 biarin aja ngejala dia udah 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 males sih ya kan kita apa keluar gang tuh kan kan ada kayak jembatan ya kan penyebrahan apa apa sih namanya leg opera atau apa kan itu banyak banget sekolahan tuh jalan tuh kan keliatan memang dari itu gak putus-putus nah lewat 619 ya kan gue naik kesitu ya kan anak-anak wajah naik semua kan ada apaan bang kayak macet mobil iya udah tawuran pelajar dia sendiri tuh kenaik ya ngomong ada kali 500 orang kalo lu yang bener bang gue bilang kayaknya gak segitu kayak gitu iya 500 orang kali bang ada sih emang 200an ada lah banyak lah iya pokoknya banyak lah itu emang banyak itu itu tunggal daya sama 2b sama ini aja udah keliatan kan sama KGR kayak sekolahan aja kita udah gak mikir apa-apa lah pokoknya ya kan cuman emang itu gue akuin lah ya kan kita ibaratnya gue sama 75 tuh deket gitu lah iya 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 gue sering iya gak ada gak ada ini lah ibaratnya kan kesono ayo kesini ayo kadang 75 juga lu undang kan kadang-kadang mantekin di bengkel juga iya gue juga sering kadang gue undang juga iya kan memang kalo gue ngundang 75 nih ke bengkel nih ke Kemang ke AGR gak apa gak ada pelawanan gitu loh apa dia tau banyak gitu ya kan ini bukan anak Kemang nih kayaknya makanan sehari-hari 75 kan mandi ya di basmar dulu iya makanya iya gue mau menang kalah kayak apa gue bantai terus iya kan sekarang basis gue kena aja masih gue bantai terus iya kan gue kelas 2 tuh memang ribut dimana-mana itu wah gue namanya nah kejadian awal mula STM Kampung Jawa tuh lu ada gak biar? yang di jalur oh itu ada gue di jalur ada nah kalo posisi posisinya di jalur ada gue cuma kan gue gak posisi detailnya gak ini gitu nah cuman apa ributnya yang ini gue tau gitu kan cuma ribut ribut yang dia bilang ibaratnya rokok atau ini kan gak tau kan gue gak tau jelas karena posisi gue itu di depan kan jalur ada dua iya satu depan atau belakang oh iya iya kan nah itu tontonnya udah ya kan bro cepet aja ya cepet emangnya gue bilang itu sepontan itu sepontan bagi gue dia lolos ke luar jalur udah gak balik badan lagi gak ada lagi kan enggak orang gue sempet ngejar pun juga enggak ke kepung kaga apa kaga ya kan udah udah lolos aja dia sampe depan ambara ya anak-anak pun juga gak mau iniin jadi udah kayak ngusir aja gitu kan ibaratnya kalo sampe ke kepung sampe begitu ya banyak korban dong iya logikanya gitu makanya kan gue juga yang jelas gue ada disitu kan jadi posisi itu ributnya gimana gue gak ini ya kan pokoknya langsung berak aja karena beraknya apa gue kan jarang gak jauh ini jalur jalur apa depan kan belakang dia ribut kan pas di depan ininya juga di deket warung iya iya gue tau lagi pada santai ini gue tau cuman gak ngekepung kalo ngekepung maka wah parah lah iya lah iya lah jadi rempenyek ya parah kalo udah ini kalo ampe yang dibilang ngepung tuh udah banyak korban lah ya banyak korban emang gak hari itu malem itu cuma spontan aja iya gak ada korban juga di jalur lima dengar woy ribut sama jawa gitu kan begitu gue nengok ikut lari ke depan tuh udah abis udah ilang cepet emang iya dia memang langsung ke depan sekarang gue dari jalur dua gue ngepress aja gak dapet kok cepet kejadian itu gak dapet emang spontan doang udah kayak ngusir gitu aja kok dan kita juga gak apa ngejar atau gimana gak kok udah ngejar udah gitu doang karena kan memang ya itu tadi kan dari kemarin kemarinnya juga kita gak ngerti gimana ya kan kan ada ya kles-kles dikit lah gitu kan mungkin malem itu puncaknya kali kan gitu nah terus lu kejadian yang sampe bakar motor terus mobil polisi dirusak yang kita sampe masuk ke dalam sekolahan yang sampe ngabisin bakso didi itu lu ngalamin gak? ngalamin gue itu gimana lu? itu itu sebenarnya ya kejadian yang yang berarti juga lah tapi bang gue inget itu gak gak bisa lupa gue karena malem itu sebenarnya anak-anak dikit gitu dikitnya nih gak tau pada kemana anak-anak anak-anak atau gimana gue gak ngerti dah gue inget abang abang Maruli abang Maruli itu udah jawa tuh kan kita udah jawa tuh dapet abang jawa nyerang langsung ke jalur gitu kan jawa banyak hati-hati kalau bisa jangka jalur kita tetep ya kan pir berangkat ayo berangkat siapin dah batu apa kayak bawa barang-barang kalau betulan gue bawa barang yang pendek gue bawa cuma golok doang kan berarti posisinya kita masih di sekolah nanti udah udah dia udah di jalur nah itu kalau gak salah ke jalur cuma dua kloter doang kan gue inget gue sama wawah itu yang gue inget ya yang gue liat yang jelasin dia gitu nah kita gak ngelewat paletan nih gue gue udah lewat depan ini mabak mabes iya gue liat mabes iya kan jalan lah gue nih jadi gue mau masuk nih lewat depan jalur lewat depan jalur baru mau masuk nih gue baru mau masuk baru ngelongok ke jalur bantai itu botol saus dari sebelah kiri iya botol saus botol saus ada dua tiga biji terbang yang kampung jawa kapal kita langsung balik badang lawan dia kapal ya gak baru udah kapal prap-raplak disini purnama puset pagi dua pagi dua jadi ngepung ya ngepung iya pagi dua pagi pecah tuh ya kan gue bisa ke kanan biar pagi dua gue pagi dua kanan sebagian ikut gue ya kan gue udah sebini gue lah ya kan se ininya omongan gue lo dengar kayak gak pokoknya gue udah fokusnya mereka gitu doang jadi satu ini jawa satu ini purnama gitu kan gue yang ke purnama nih seru belah dua kan kelas tiga gue bawa berapa orang pun gue juga gak tau pokoknya weh sebagian ikut gue gue bilang tempelin gue udah maju ya kan mundur terus tuh purnama pokoknya gak gue kasih angin dah ya gak gue pun juga gak mau lewatin begitu aja gue ikutin dia mundur nih sampe depan sekolahannya sampe depan sekolahannya dia masuk gue tutup gerbangnya hehehe kaya kan waduh belak-belak udah diem ya udah lewat lewat dulu ya kan udah lewat udah udah gue nyantai pelan dengan dia udah gerbang-gerbang gerbang-gerbang keluar deh akhirnya keluar 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 contohnya polisi gue dibubarin tetapi lama juga itu ya lama itu itu kalau di kalau yang di bernamanya adalah hampir ya hampir itu setengah jam satu jam perkiraan lo itu yang lo apa ngusur terus purnama maju terus itu itu murni dia apa jawanya ngikut juga gak itu purnama murni karena dia belum nyampe gabung hmm jadi jadi pas posisi iya gue pun masih ngimbangin jawa iya gue nih sama yang lainnya masih ngimbangin jawa gitu loh kapal udah ngamprok iya kan cuman toktonya disini ada lagi yang dateng kan gitu mungkin dia juga gak gak ngertilah apa udah direncanakan atau enggak sih kalau yang gak sih kayaknya udah kan gitu kan bisa bebarengan gitu kan anehnya tiba-tiba jawa iya gue pun juga gak tau juga kan tapi sih gue yakin gak itu purnama murni gitu doang gue suruh bagi dua gue geber yang kanan gue geber purnamanya kan gue ikutin terus sampe sampe depan sekolahan ya kan gue tutup udah 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 liatin anak-anak gue mikirnya yang jawa sampe apa namanya sampe sekolahan kan sebagian baru pada keluar anak-anak kita udah ngos-ngosan ya gue teriak kayak kan lu gimana sih lu gue bilang anak-anak masih di sana gue bilang di PLN gue bilang ini sama jawa gue bilang buru-buru nih anak-anak ya totonya ini purnama ini lagi dateng lagi dateng lagi nah gak lama ya iya kita udah ini kan kita fokus mau ke jawa nih pas kita mau ke jawa totonya purnama dateng lagi gue tadi jabanin dateng sama anak-anak kan nah dari sana rame lagi kan dateng totonya anak-anak yang habis jebolin jawa juga ya kan jawa mundur sampe mabak ya kan sampe CSW tuh anak-anak balik katanya ya kan balik gabung gabung lah kita akhirnya fokus lah itu di purnama purnama sampe berjemjem itu lama sampe dateng polisi makanya gue bilang sampe sejam aja lebih lah kalo setengah jam sih lebih karena ya itu tadi udah ya beberapa yang ini yang dibakar juga kan motor polisi motor polisi itu kan mobil lancur ya memang kita udah ya malam itu emang udah capek udah amarah juga udah ini ya purnama mundur 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 ya itu rombongan motor trilit itu kan PHH ya PHH gebrak itu kan bro 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 ternyata di tuh lu lari kemana lu masuk ke dalam sekolahan atau kemana tuh waktu pasukan huru hara gua ke dalam sekolahan gua ke dalam sekolahan ke noteng apa ke WC enggak gua ke kelas lampu gua pecah pecahin biar gelap biar gelap nah yang di apa apa namanya itu lapangan ampe yang di WC itu kena semua lanjut lagi bir nanti di WC nya bir tetep pantengin kt lanjutin bir lu lari ke WC lu lari tuh kagak gua lari ke kelas lu masuk ke kelas ke kelas jadi gua sembahin lari nih gua lampu tuh gua pecahin bergelap lah ya iya karena kita dikejar sampai dalam pasukan huru hara tuh masuk ke dalam ke dalam abis sampai dalam pokoknya yang di WC itu kena yang di lapangan itu kena semua yang aman tuh yang di loteng yang kelas terus apa gelap tuh kan dia nggak ngeliat yang kena ya itu ada kurang lebih ada kali 7-8 orang kena termasuk kelas 1 gua juga kena itu kapten kena juga ya kapten ya kapten ya kapten ya iya bener kapten udah alumni tapi pada waktu itu dia lagi main ya iya sebenernya dia nggak nggak tau apa-apa nggak ikut apa-apa ya emang mungkin pas dia ada disitu iya kalau nggak salah kan udah ada warung tuh dia lagi makan atau apa mungkin mungkin ya dilihat gimana kan disangka larinya kan kita lari ke dalam nah situ depanan warung ya mungkin ya itu nah disangka ikut-ikutan itu yang kelas 1 gua sampai kayak berhenti akhirnya sekolah kenapa? ya itu nggak nggak kuat nggak kuat di kapal orang tua sih sebenarnya orang tua dia juga pihak dari orang tua juga dia ya belum sampai naik kelas 2 lah masih kelas 1 dia udah kayak ya itu abis kemarin sampai berapa banyak itu yang diangkut sama PHH itu anak-anak dia pokoknya kurang gua juga kurang tau juga sih ada yang bilang sekitar 8 orangan gitu kan seksi 8 ya seksi 8 8 orang cuma kebanyakan kelas 1 sama kelas 2 yang anak eh kelasan gua juga kena tuh si Hengki oh Hengki Hengki tahun 19 temen gua apa basis gua tuh ya kena kukunya pada hancur semua aduh kacau gua bilang memang malam itu udah pada teriak-teriak semua yang di aduh yang diapain lah diapain cuman dia masuk sekolah ini tuh masuk sekolah ini tuh ya ibaratnya langsung masuk kena hajar kena hajar mau dipentuin bahasa iya mau kena hajar seret kena hajar seret tunggu ke kiri sebagian sebagian pokoknya kanan kiri kan kanan kiri kan kanan kiri kan kelas-kelas semua tuh kan tengah aula kan nah itu yang sana pun juga begitu semua lampu gelap semua kalau kelas 3 nya rata-rata di loteng lu Bill di atas lotengnya di bawah apa bangku kita kan satu tuh bangku sama meja tuh sampe gua keluarin kok gua keluarin gua taro aja di depan kelas biar gak ini aja ibaratnya gak nyampe kesini lu gelap kesandung apa-apa kan kita gak tau kan biayanya udah cuman anak-anak udah kesini semua makanya gua keluarin dua dua biji iya kan kelas sebelah sini gua keluarin lagi udah diem semua untungnya penjaga sekolah tuh abis itu langsung dikunci itu sekolahan dikepung polisi bener-bener udah kita kelaparan lagi disitu ya kan wah kacau bener-bener tuh jasanya Didi sama Paman tuh tapi lu ikut makan bakso nya ikut jarang bakso nya Didi gua lupa kalau itu kalau gua gak kalau jujur kalau itu gua gak kalau Paman ya kan masih ada ini rupuk rupuk ya rupuk ketoprak kalau gua gak rupuk gua makan pokoknya kalau bakso nya udah sama kelas 3 ya kalau iya pokoknya gua gak mikirin makanan sebenernya padahal lapor padahal memang lapor cuman keadaan itu bener-bener kayak mencekam gitu mencekam banget bahkan motor dibakar motor polisi kan mobil lancur mobil lancur juga kan kita apa gua mikir itu basis gua kena gitu loh ber oh si abeng beng-beng kelas 1 gua yang akhirnya keluar itu kelas 1 gua keluar itu nah itulah gua jadi agak sedikit beban karena kan namanya satu kampung pastilah gua jadi pertanyaan kan gitu kan apa nih ini gua gitu kan memang malam itu sekolahan tuh gak gak ada maksudnya gak gak ini ya apa namanya gak ada yang gak diputerin polisi polisi soal muter iya dikepung bener-bener dikepung ya kan udah ada korban juga kan dari pihak dia juga kena juga kan makanya ya mungkin karena itu tadi cuma kan anak-anak kita udah ada yang kena juga gitu kan tapi gak ada yang lewat ya gak ada alhamdulillah gak ada yang lewat nah itu kelas 2 lu masih ada yang seru lagi gak lu di jam kelas 2 tuh kejadian yang seru lagi lu seru lagi siang sama anak mana tuh sama anak jawa di CSW sama anak jawa lagi itu lagi lagi panas-panas soalnya itu lagi memang kenceng-kenceng ya iya kan memang kenceng-kenceng ya soalnya dia ada yang ya ada korban juga ada yang ini lah tewas itu siang saya ingat gua di CSW kita dari arah bulungan nih gua dari arah bulungan eh dia dari arah bulungan oh jawanya dari arah jawa iya gua dari arah ini dari arah Mabes Mabes iya Mabes tuh depan pokoknya pas lampu merah aja tuh ASEAN ya iya enggak lampu lampu merah CSW kalau ke kiri kita memang kan dapet dapet isu nih iya kan katanya mau nyerang kan gak tau itu nah gak tau basis sininya atau jawanya gak ngerti kan pokoknya pas kejadian paginya dia ada korban apa siangnya dia mau jalanin katanya kan mau nyerang tapi kita udah nunggu di CSW gitu kan dan kita juga udah siap juga gua megang molotok 2 biji tuh hmm siap banget berarti ya gua udah berdua dah biasa malap tuh iya kan gua gak bawa barang lah gua bilang gitu gua juga gak bawa gua bilang gitu udah bawa molotok aja bel lu bawa barang gak gua bilang kagak gua bawa korek harusnya dia bawa barang ya gua cuma molotok doang 2 biji dibukalin sama dia bawa korek dia berarti udah yang bakar lu yang surung lempar itu begitu alap lu gua bilang wah kacau gua bilang masih mending kalo disamping gua gua udah bilang jangan kemana-mana iya gua nyariin dulu teriak orang udah ada berarti molotok masih malu korek alamnya gak ada molotok sama gua 2 biji iya gak majuin nih ya kan ini sebagian udah pada mau arah ke kiri kan cuma kita masih nahani karena kayaknya dateng nih kayaknya dateng nih itu dari arah bulungan jawa rapet werpak semua siang itu oh dia udah dari rumah sakit mungkin ya kurang tau dah pokoknya siang menjelang sore tuh jam 2 jam 3an kalo gak salah itu pecah tuh yang sebelah sananya eh bulungan tuh ya di sebelah situnya ini kan jadi gua marahin dia gitu gua ngejar dia gitu pecah disitu tuh amprok loh amprok amprok setara kalah kita kaget juga ya kan keberamannya sempet mundur sempet mundur mundur ada sekitar lima meteran lah lima meteran mundur matotep belum diledakin tuh belum belum mundur ya kan gua udah teriak juga lap korek lap korek gitu ya kan gua juga beleh juga ya kenapa gua gak megang sendiri gitu untuk korek kenapa ya kan gua ada gitu alap juga ini gua juga lucu-lucuan jadinya ya kan gua teriak-teriak alap gak ada anak-anak udah mungkin alap udah majuin sendiri iya ya kan maju memang dia maju ternyata dia ngambil barang anak kelas satu dia maju mundur nih mundur gua udah teriak korek-korek dateng juga tuh anak samping gua kan dateng samping gua nyalah lah tuh ya nyalah ya kan udah biar lempar udah biar lempar udah biar lempar di dalamnya gua lempar tuh di dalamnya di dalamnya buar buak iya baru geber anak-anak lapar mundur tuh dia baru mundur terus kaget juga pecah dia pecah sebagian lari ke 70 sebagian lurus yang arah ke mistik tuh barito kan di situ kalau gak salah 70 apa jawa apa mana gua gak tau dah pokoknya kapar juga satu tuh jatoh dia jatoh sebelah kiri itu jatoh disitu ya kan wah 70 udah teriak-teriak mulu kan nah sekalian nah ini lah gabungan kali dia ya gak tau juga lah nah itu ada 70 nya iya oh 70 basisnya maksud lu enggak sekolahan 70 SMA 70 kan dia larinya ke kiri oh iya iya nah BP itu kan nah belakang tuh 70 kan nah itu mungkin dia liat ya kan banyak anak sekolah atau apa dia tau gimana memang anak-anak juga mancing teriak-teriak juga anak-anak ya kan karena posisi jawa ada yang sebagian ya apa yang ke kiri tuh ya kan kan kesini ada gang lagi nih ya kan yang dia lurus-lurus arah ke apa barito yang ke kira 70 tuh masuk ke gang kanan tuh dia tuh udah kita balik ke taman lagi ya kan 70 teriak-teriak doang kan oh berarti sama jawabnya udah kelar tuh udah udah kelar cuma satu jatuh disitu balik ke taman ini sama polisi kan udah santai aja ya kan iya santai slow sampe sampe apa namanya jalur pun kita masih masih santai kan gak ada ini apa kayak digiring sama polisi kita seluruh sekolah iya tetep aja akhirnya kita pada ke jalur habis dari jalur balik kesekolahan hanggar lah biasa iya soalnya udah jam segitu masuk juga dicubit tol yang berarti iya makanya akhirnya udah ya kan makan aja di kantin belakang kan baru masuk repot ya kan bersihin wc cubitin ngos-ngosan semua ya kan gerak baju udah lepeknya udah kayak pantau ya itulah bener-bener gua kelas 2 tuh gila ya kemangan lah oke dilanjut bir abis ini langsung ke kelas 3 nih yang horror naik ceritanya tetep pantingin KTS lanjut nih bir ke kelas 3 nih bir ke kelas 1 seru ah kelas 2 apalagi amazing banget dah seru banget horror lah kelas 2 di kelas 3 nih ada kisah yang serem horror atau lucu atau gimana lagi bir apa lebih landai dari kelas 3 lebih lebih landai lah iya kelas 3 ya itu tadi apa gimana ya udah udah jadi kayak kelas yang ibaratnya ibaratnya kelas 3 tuh kan kalo dibilang ya merdeka merdeka gitu kan jadi kita gak ada gak ada tekanan gak ada apa tapi tetep kita punya tangan jawab kan gitu karena kita punya kelas 2 kita punya kelas 1 kan kita jaga jauh maksudnya kelas 3 kelas 1 lu ada lagi? banyak? ada dua orang dua orang dua orang doang itu pun juga apa cuma kamu an gue doang gak ada gak ada yang lain lebih santai dalam jalan iya si Andi sama si Kombe itu masih inget juga gue tuh kelas 3 gue santai ya paling ikut-ikut basis aja 75 aja gue ikut ya kan 69 aja gue ikut pokoknya kebanyakan sih ya ngalong-ngalong juga tetep judulnya dalam artinya nih ya memang gue pengen wisata basis nih ya wisata basis ya alhamdulillah memang kelas 3 tuh kalo gue liat hampir semua basis ya merdeka angkat bendera semua di tahun 2000 di tahun 2000 dan 75 yang begitu ininya pun udah ribut pun udah bisa jarang lagi ya kan bisa kehitung lah bahkan juga hampir gak sama sekali gitu kan 6-19 juga seperti itu ya kan yang kelas 3 udah mungkin udah capek juga kali kan ntar paling ya ujung-ujungnya tinggal lulusan doang kan gitu doang fokusnya lulus-lulusan ya iya itu fokus disitu kita lulusan itu lulus-lulusan lu itu Bir 2000 katanya diserang Bir ya sama anak SM Kampung Kampung Jawa wah parah itu bener bener memang memang bener iya itu jadi gini ceritanya kita tuh memang sebelum sebelum lulus-lulusan ya ibaratnya kan kita emang udah ada persiapan gitu kan dalam artinya nih ya kita kolekan lah ya kan itu barang sejam tuh hampir 50 senjata tajam itu persiapan buat lulus-lulusan dan memang udah direncanakan setiap satu orang satu barang buat menyambut buat menyambut karena karena di tahun 2000 itu mungkin ini juga ya ibaratnya banyak korban juga banyak emang lagi apa tahun itu lagi kenceng-kencengnya tawaran pelajar kan kita tuh udah siap pas lulus-lulusan ya kan memang bener kita nih kedatangan tamu gitu kita diserang dengan ratusan orang gitu hebatnya kan itu kita berapa banyak itu kapal pagi sama kapal siang itu kalau digabungin ada berapa banyak gitu sedikit pagi sama siang kira-kira berapa mobil satu bis bis patas oh satu bis satu bis patas sampai atas-atas itu kan sebenernya kita tuh mau marahin ke kalidres menyambut menyambut lah kasarnya kita yang mau merapat kesana gitu kan kita bukan mau di kandang aja ya kan kita mau menunjukkan kalau nah inilah ya kan terakhir nih nah itu dia itu memang udah pokoknya fokus di itu makanya kita kita keolehkan sedain barang 50 senjata tajam tuh itu yang bawa pribadi pribadi beda gitu kan nah itu 50 tuh yang mau bawa-bawa yang belum bawa gitu lah akhirnya bawa satu-satu bawa ternyata anak kapal mau datang kesana mau jadi tamu ternyata dia yang datang duluan nah keduluan apa gimana enggak jadi kita dari sekolah ini udah berangkat lah kita ke jalur kan udah corek-coretan udah pulau apa kan kita berangkat ke jalur ya kan sampai jalur tuh kita santai gimana nih ya kan hari deras jawa pasti ya kan mana aja ketemu siapapun ya kan sikat udah ya kan udah jadi udah berangkat ya kan kebetulan gue juga bawa barang ya kan meter tuh kan kan nanti barang gue taruh juga gak bisa gue apa yang gak bisa ya kan gue sendirin nah itu di tiang blo M tuh tiang jalur ya kan gue sendirin tuh disitu ya kan gue dan di bawah tuh gue bilang iya ini anak-anak udah sebagian nih udah naik udah naik udah naik terus ada juga yang di atas-atas ya kan tiba-tiba nih kenek teriak gitu bang anak sekolah banyak banget bang di taman sampai ada pengamen anak kecil om om banyak banget banyak anak sekolah banyak kalau tuh ya kan trek lah gue sekenceng-kencengnya nah gue liat tuh memang ya paling tinggal 15-20an orang tuh yang masih pada baru mau pada naik-naik ya kan lahnya udah pul nih pas atas anak-anak udah naik nih gue berdebat juga tuh sebelum-sebelum itu ya kan barang gue dimana nih gue bilang gitu ya kan kok tadi nggak ada yang nggak ada tuh barang gue disitu ya kan ngambil ternyata ada yang bawa ya kan wih turun 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 terang kenceng-kencengnya gue tuh jawa nyerang jawa nyerang turun 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 itu ada yang loncat ada yang apa ya kan nah nih ke awan gue udah lari nih duluan di jalur dua kan si ordul sama Charlie semut-semut iya udah bilang aduh car gue bilang tahan dulu dulu tahan dulu dia udah berdua udah lari kan mau nggak mau lah gue lari tanpa bawa barangan gue di jalur tiga tuh gue cuma bunyiin pala kopal lu besi-besi tralis tuh tenen-tenen-tenen-tenen-tenen-tenen-tenen-tenen-tene teriak sekenceng-kenceng gitu tuh gue kapal gue kem ya ini jalur satu sampai enam nih udah penuh? itu udah penuh posisi tuh udah penuh udah rapet ya cuma dia baru mau masuk baru mau masuk dia baru mau masuk ya paling dari depan tuh kurang lebih ada lah dua tiga meter tuh dia dari belakang tuh oh dari sebelum masuk jalur jaraknya iya dia mau masuk udah masuk sedikit dia udah masuk sedikit ya kan nah ini Charlie sama Odo udah lari di jalur dua keber duluan keber duluan sama dia gue juga lari sekenceng-kencengnya gue teriak dia naen gak gak mau naen ya udah bermain lah kita tuh ya kan gue nyampe ujung dia udah ngepet tuh berdua ya kan gue ngepet sama CR tuh nomor satu dia pake jaket hitam inget banget gue tuh sekenceng-kencengnya juga gue ayun tuh kopal ya kan mau kena mau gak habis-habisan nah ini disamping jalur nih dia udah masuk dia udah masuk gitu gue udah dilewatin tapi posisi dia kayaknya ngeliat orang pada lari dari belakang turun ya turun dari mobil kan maju udah pada iya udah pada maju semua kan udah pada arah ke belakang jalur semua kan nah ini Charlie sama Odo udah menang dia posisi gue keteter berarti posisinya gini ya yang Charlie sama Odo gini yang dia masuk begini masuk kan jalur nah kan dari sini turun dari mobil maju-maju terus maju-maju udah pokoknya maju-maju terus tuh awur-awuran dah udah awur-awuran tuh yang di 3 yang di 4 pokoknya berapa orang-berapa orang udah pokoknya maju aja kan terus dia keteter di jalur 2 ya kan kalau dulu mau Charlie maju gue di jalur 3 keteter keteter ya kan ngotong nih si Charlie jalur 3 jalur 3 beng ada yang udah masuk begini dihajar 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 sama dia bus ya kan apa mundur tuh dia kan gue geber terus ya kan tuh tas jatoh warintem gue gak mikirin tuh pokoknya gue ya kan gue sikat terus aja ya kan baru anak-anak masuk semua udah nyampe nih ya kan tuh udah udah ngacak sini akhirnya gue dapet barang tuh pokoknya dapet barang aja gue dibawa tuh udah gue sikat-sikatin aja kalian jatoh tumpuk-tumpukan masalah saking banyaknya ya dia kayak kita kayak kita ngusir apa ngurah apa sih kambing gimana sih gerbubruk nih payung nih payung pedagang nih gubrak gubrak jatoh semua tabrak sama dia ya iya karena saking rapetnya saking banyaknya dia itu kayaknya albis dia tuh gabungan karena gue liat tulisannya tuh ada C6J iya kan C7J iya kan Mjapa terus ada 67 iya 67 terus ada tulisan kecil TNB iya kan gak tau pokoknya bahasistan abang atau bagaimana pokoknya gue coretannya udah itu aja 19 18 iya kan wah nyatoh tuh akhirnya sebelah kiri satu kan kita tinggal biar lagi sampai ke arah taman taman tuh udah jalanan tuh kan dia ke kanan tuh dia ke kiri belah dua kan saking banyak saking banyak kayak dia memang disitu udah ya memang udah aparat udah ini juga karena saking banyaknya dia kan jembar aparat geser nih gue geser gue gak ke jalur gue turun ke samping golden gak dulu nah golden gue turun ke golden samping jalur satu ya berarti ya iya bener terus gue turun di golden dan disitu ribut lagi disitu gue dia balikin lagi tuh balikin lagi dia balikin lagi ngikutin lagi sama yang dari arah samping samping golden kan ada terusan jalur tuh nah jadi dia muter begini nih iya kan gue ributin lagi disitu itu kena lah gue tuh kecolong gue ya kan somplak jatuh gue bener-bener tuh gue Alhamdulillah ada kawan apa apa nolongin gue tuh ya bangun biar bangun ditarik tuh gue megele tuh anak 69 gue ditolongin sama jadi kayak selampe tuh gue ya kan itu apa jawa tuh masih terus terus mungkin dia gak gak habis pikir kok sebanyak ini bisa mundur iya mungkin juga makanya itu dua ribu tuh jawa bener-bener nyerang banyak gue akuin banyak berkesan banget ya bener-bener berkesan dan ada kenangan juga pala gue kan untungnya gue diseret kalo gak diseret gak tau juga ya kan masih nyawa masih dikasih panjang maulah ranti gue terus itu udahnya apa gimana itu kan tawuran gede udah udah di di apa CSW itu apa CSW di Golden di Golden tuh nah diarah ke CSW nih dia kalah juga dia kalah mundur balik ke CSW polisi sih itu udah muter mau begini lagi iya polisi gak lama anak-anak mundur juga kan mundur mau di apa di press lagi lewat mabak tuh kan ketemu lagi kalo dilurusin mabak polisi lagi ternyata polisi lagi udah disitulah kita udah gak bisa kemana-mana akhirnya mau gak mau kesekolahan digiring itu sama polisi kan sekolahan dapet kabar lagi kan tadi mau nyerang lagi mana lagi mau nyerangan gitu tungguin tungguin lagi ya kan kita tungguin di depan sekolahan gak ada nyampe gak ada nyampe gak ada nyampe balik lagi kita ke jalur ya kan sampai jauh ternyata udah polisi udah polisi udah banyak anak sekolah gak ada anak sekolah udah gak ada ya kan ya kan apalah gua juga ada ini hal nyuntan apa ya kan ya gua izin lah ya kan mau jalan lagi gak kalo mau jalan jalan gue bilang lu cabut aja ya kan gua gak tau tuh anak-anak kemana kan ya kan gua balik lah bertiga gua balik bertiga ga naik 605A nah gua dodo sama darmen dodo masih bawa dia sementer ini lu yang bawa udah jangan udah gua aja jalur gua kan 605A tuh lewat posisinya melawai melawai dari melawai pang lima poli oh iya pang poli tau gua gak ngerti anak mana anak mana ya kan atau gua dibilang anak semeh atau apa kan gua gak ngerti kan di di mobil gua di apa naikin bukan dinaikin di palangi di jegat sama sama anak peskadi di situ gua teriak juga lah ya kan woi kapan nih gua bilang woi bang santai-santai ya udah santai-santai ya enggak enggak ini juga sih dia enggak enggak ini juga kita juga gua juga udah ini juga kan pusing pusing kepala gua udah mata gua udah ini kan emang gua harus dicerat juga lumayan gede juga gede tahan dulu biar kasih yang mau lewat dulu tetap panggung KTS oke bir dilanjut lagi bir makin seru bir minum dah minum minum ya 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 tawar greng minum lanjut enggak doyan air putih gua lu dicegat PSKD terus enggak enggak sampe bentrok sih gua juga enggak mau bentrokin karena gua udah lelah ya kan enggak gua lost aja balikan ya alhamdulillah sih mencapai jalan itu udah enggak ada masalah apa-apa nyantai di rumah ya kan ya malah kayak kawan-kawan gua STM nggak dateng sih ke rumah ya mungkin pengen ngeliatin gua juga ya kan dia namanya kawan namanya masih solid atasnya masih tinggi lah ya kan jadi lulus-lulusan tahun 2000 ini waktu lulus itu sangat berkesan ya wah bukan berkesan lagi berarti intinya tuh kapal menang mutlak real itu ya mantap lah bukan hak enggak lah kalo kena gua bilang kena kalah gua bilang kalah ya kan menangnya gua bilang menang ya kan amazing mau ngapain ya enggak ada untungnya juga apa adanya iya apa adanya true story itulah sejarah yang ya kenangan di lulus-lulusan 2000 itu memang sejarah yang benar-benar nggak bisa gua lupain lah itu terus dari jalur setelah sesumah itu kemana lagi tuh jalan-jalan apa lu pulang apa gimana enggak jadi abis dari situ kan itu pada balik ke sekolahan ke sekolahan karena gua juga nanya gimana nih mau jalan lagi atau mau kemana lagi ya kan anak-anak juga bilang udah biar lu istirahat cabut darah lu udah makin banyak kan gitu sebelah sini nih kena nih gua emang-emang gua juga mau istirahat mau balik ya udah lu balik aja akhirnya gua balik lah bertiga sama babesi gua kan tapi gua nggak ketau lagi tuh anak-anak pada kemana kan gua balik bertiga naik 605 dulu masih 605 tuh kop aja lewatnya melawai panglima polim kan blok A ya kan kalau blok A sih cuma belok aja sih dikit nah pas di panglima polim tuh ada anak sekolahan lain disitu kan mungkin mungkin ya dia nyangkanya gua anak mana ya kan semeh atau anak apa gitu kan dia sempet juga berhentiin gitu kan sempetin gua lah kasarin ngejegat gua gua terea barang tuh udah luar juga barang cuma dua gua nggak bawa barang ya kan barang yang satu yang lulus-lulusan itu udah gua kasih anak-anak kan gitu karena udah lihat udah nggak kemana-mana ya kan gua apa gua di pintu gua terea kan gua anak apa leh gua bang eh bang siap bang siap bang nggak lama ya udah bang siap bang terus tuh gua nggak nggak ada masalah kan gua juga ya nggak tau dia juga kenapa gua juga tapi tapi gua lewatin aja mungkin sangkannya gua anak musuhnya dia atau semeh atau apa gua nggak ngerti dah pokoknya dia nyari kayaknya bukan anak apa gitu kan anak PSKD itu dia nyari anak mana gitu ya iya mungkin gitu juga gua lewat nggak masalah sih sama dia gua teriak hafal juga barang sih emang udah keluar kawan gua dodot udah mahrum udah ngeluarin barang darmen juga udah ngeluarin barang ya kan ya udah akhirnya ini juga kan lewat balik balik gua sampe rumah silahat jangan waktu ada udah berapa menit lah hebat nggak lama malemnya dateng lu kawan kan tapi bukan ini apa namanya rame-rame tuh gitu bukan gitu kan dia cuma ya main lah mungkin kan ngeliatin ya karena gua kena atau apa gitu kan mau ngeliat keadaannya gimana gitu kan ya namanya abis ya kan olahraga lah ya kan olahraga lah ya kan olahraga terlahir ya kan ya kan abis-abisan lah ya abis-abisan iya gua juga udah ya nggak tau lah ya mungkin itu kenangan lah ya kan kenangan bagi gua lah nah tapi ada baiknya bir rival-rival lu atau dulu mungkin lu yang nggak kenal lu kena-kenain minta maaf ya gimana ya ya maaf sebelumnya gitu kan memang tahun-tahun itu bukan kemauan kita juga lah mau nggak mau ya mau nggak mau gitu loh karena tahun itu bener-bener yang namanya tawaran pelajar tuh bener-bener keras lah ya kan nggak dari pelajar aja sama yang lain pun juga ya kan di luar pelajaran pun di luar pelajar juga kita sering juga ini kan ya kalau memang ada salah bintang maaf ya masnya Allah orang lu tancap-tancapin bintang maaf buat anak Jawa anak AGR semua anak STM ataupun SMA nama sebesarnya itu ya kenakalan remaja lah yang lalu biar berlalu kalau bisa ya kita sambung silatur nama yang lebih baik lagi ke depannya betul betul buat ke depannya yang bener-bener mencontohkan ya adik-adik kelas dan generasi biru yang lebih baik lah jangan seperti senior-seniornya yang sekarang udah bukan zaman ya yang sekarang ini cuma elektronik apa ya kan ribut janjian di WA buat apa kan gitu mendingan belajar ya kan belajar pintar ya kan kalau gua kan memang dari awal dah ya kan udah tau udah gak gambaran ya kan jadi pilot gitu kan tapi kalau bisa untuk adik-adik ini lu masuk sekolah yang lu tuju lu akan menjadi tujuan lu dalam artinya kalau emang dari penerbangan gua mau jadi pilot gitu kan bukan lu mau cari berantemnya contohnya contoh bang birong ya ya masih sempat lima cimone itu sukses tuh dia mantep lah itu contoh yang begitu tuh bener iya contoh bang birong tuh ya hehehe 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 yang belum pernah ketemu gua belum ketemu sohib gua juga siapa ya ya kalau dibilang sih ya kalau gua bilang angkatan gua lah dia walaupun storynya dia lebih lebih jauh lah iya kan gua nunggu alap 6-19 tuh kalau ketemu mau gimana lo sama alap bir? ya paling tengah-tengir doang hehehehehe hehehe hehehe tengah-tengir ya ga coba andai kata alap nontonnya bir lo mau ngomong apa bir sama alap coba bir alap semoga lo sehat hehehe hehehe makin montok ga gitu hehehe masih pendiam apa udah banyak bicara sekarang hehehe hehehe udah itu aja lah hehehe orangnya diem lo nanti iya senyumnya susah dia tapi tuh kalau gua bilang alap tampang penipu itu hehehe muka diem kalem kelakuannya hehehe kacau dah kacau dah bener-bener kacau dia hehehe hehehe tuh kawan yang bener-bener ya bagus lah buat jati diri dia cakep top ya top sama kawan juga tinggi ini dia apa rasa setiap kawannya oke oke gitu aja pemeriksa KTS tetep jaga dan jalin selalu silaturahmi antara lumi salam satu unggara kapal to story kelihatan 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 pengisahan muda amin nyanteng keren hehehe bisa aja kalau kawan-kawan alumni penerbangan lewat daerah karung tengah sini Cilendung bisa mampir ntar owner nya nih menjelasin sendiri tempatnya dimana oke bang selanjutnya kita kan udah kelas 2 tuh kelas 3 mungkin sama aja begitu aja ceritanya ya berantem begitu aja pokoknya kalau di kapal ya bentrok ini